Demi mendorong agar lebih banyak badan usaha milik negara mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan menyederhanakan syarat perizinan untuk melantai di Bursa. Namun penyederhanan syarat perizinan agar bisa mencatatkan saham di Bursa hanya berlaku untuk BUMN, pasalnya BUMN yang go public diminati investor. Selain itu perusahaan BUMN yang menjual sahamnya ke publik akan meningkatkan pendalaman pasar keuangan atau financial depending. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nur Haida, dalam proses go public perusahaan harus memenuhi sekitar 25 syarat. Agar tidak rumit persyaratan BUMN untuk listing di Bursa, OJK pun sudah aktif berkomunikasi dengan Kementerian BUMN untuk bersama-sama mencoba memangkas syarat tersebut agar lebih sederhana. Sehingga meningkatkan market depending supaya pasar kita lebih dalam, sehingga likuiditas juga lebih terjaga dengan baik, maka OJK sudah aktif berkomunikasi dengan Kementerian BUMN. Nah, memang ada beberapa usaha yang harus kita lakukan bersama-sama, antara lain kita melihat bahwa BUMN yang akan ke publik memang prosesnya cukup panjang. Karena untuk BUMN BUMN publik ada beberapa persyaratan yang harus diikuti. Jadi upaya yang kita lakukan pertama adalah mencoba memotong langkah tersebut, sehingga langkah yang sekian banyak, kalau tidak salah 25 langkah ya Pak Bintok. Itu kalau bisa kita persingkat. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melihat kembali apa saja yang bisa kita persingkat. Dan salah satu barangkali yang kita ingin sampaikan bahwa salah satu persyaratannya misalnya katakanlah adanya izin dari DPR misalnya seperti itu.